Intro Ya masalah keluarga kan gitu Keputusan percerai itu tergantung dari siapa yang merasa dihujikan Atau siapa yang ingin bercerai kan tergantung pada kedua belak pihak kan gitu Sekarang kan yang melakukan Pugatan kan si Ria ya Pengadilan Artinya dia pasti ada sesuatu yang menurut dia Mungkin dalam hubungan keluarga ini pasti ada persoalan Yang mungkin tidak bisa selesaikan secara kedua belak pihak atau secara kedua rukum keluarga Sehingga salah satu jalan adalah kembali untuk kita Salah satu pihak untuk supaya berpisah Atau begini Di dalam hukum keperdataan bahwa ketika Ketika adanya Pugatan Itu harus dilakukan Artinya melalui proses dulu Pasti mediasi dulu Nah proses mediasi informasi kan deadlock Kalau deadlock berarti masuk ke dalam proses hukum Nah kita tunggu berikutnya Apakah kedua belak pihakin maupun damai Saran kita sih karena mereka dua ini banyak fans ya Yang baiknya kalau bisa rujuk kembali lah Jadi suami istri yang baik Bisa menjadi pandutan bagi masyarakat Dan juga generasi muda Kak asuh ibu ya Karena anak ini masih butuh kasih sayang dari persoalan ibu Sehingga dengan otomatis Akan tetap hak asuhnya di bawah ibu Kecuali ada persoalan Ketika ibunya bukan jadi ibu yang baik Atau diketemukan ibunya mengalami Apa namanya Persoalan hukum Sehingga ayahnya yang akan menjadi hak asuh Atau yang merawat anak asuh Tapi untuk hukum positif Saat ini karena anak masih di bawah berhubung Biasanya kalau di bawah 12 tahun Langsung jatuh kepada hak asuh Tapi kalau seorang ibunya tidak mampu Bisa menyakolakkan Tidak ada rumah Tidak ada tempat tinggal Itu bisa saja Kak asuhnya bisa beralih daripada seorang ayah Selama kedua pelabihannya sepakat Seibu Makanya bukan berhubungan Dari tanggung jawab Dari seorang bapak Tetap Dia memberikan Apa namanya Tanggung jawab dia berupa Apakah uang ini berupa Uang mulanan Uang sekolah Atau Uang yang memang sudah disepakati Dan juga mungkin dalam putusan pengadilan Tidak pasti diminta Supaya Mulanannya berapa Oleh seorang ayah Itu kepada anak Kalau tidak Asuhnya diatuh kepada ibunya Sebaliknya juga ibunya juga harus juga Apa namanya Bisa memberikan juga seperti bapaknya berikan Artinya dia yang merawat Dia juga tidak mungkin Ngal makan minum juga semuanya dari bapaknya Pasti ibunya juga pasti menyiapkan Tetapi di dalam putusan pengadilan Biasanya kalau anak masing-masing bapaknya itu dihak itu langsung otomatis di bawah ibunya Tetapi ayahnya tetap juga diminta untuk pertanggung jawaban Seperti uang bulanan untuk anaknya Apa untuk sekolahnya Untuk kehidupannya Untuk masa depannya Punya penghasilan Masa dikasih sampai 10 juta Tapi kalau ayahnya yang penghasilannya besar Saya rasa Anaknya dia pasti biayanya besar Ya disesuaikan lah Dia kan kemampuan daripada seorang ayah Tetapi juga harus lihat dari kebutuhan daripada seorang Sehingga keduanya bisa balance Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil Tergantung daripada apa yang penghasilan daripada seorang ayah Tergantung dari penghasilan daripada bapaknya Bapaknya bisa diganjikan 10 juta Masa dikasih 15 juta Nanti langsung akal juga Mungkin 5 juta Undang-undang perkawinan Ketika orang percaya itu ada 3 hal Satu masalah status Dua masalah hak asu anak Dan tiga masalah harta gunung ini Nah kalau soal harta Itu kan soal Apa namanya Perjanjian pranikah Jadi biasanya Kalau orang yang punya penghasilan itu Sebelum menikah Dia sudah bikinkan suatu perjanjian namanya Perjanjian pranikah Artinya harta dia yang Selama dia dihasilkan Sebelum menikah Itu tidak boleh masuk dalam harta Kekayaan mereka Harta bersama mereka Sehingga kalau misalnya berpisah Itu juga tidak dimasuk dalam harta bersama Yang digugat Paham kan? Jadi hanya yang digugat Atau hanya yang diminta Ini adalah harta yang dihasilkan Karena saat dia menikah Tapi harta yang sudah diperjanjikan Bahwa ini tidak boleh mendapatkan Bisa penghasilnya selama ini Dia janjikan bahwa ini gaji saya tidak boleh Atau hanya berapa sekian yang masuk dalam harta bersama Itu juga boleh Ini kesalah keperdataan Kesalahan perjanjian mereka Ketika mereka berjanji Artinya undang-undang sudah berlaku Apapun tindak tanggung mereka di rumah tangga Itu sudah diatur Oleh undang-undang Orang kalau bikin perjanjian peran ikat itu Karena mungkin salah satu pihak itu Mungkin ekonominya lebih baik Sehingga dia tidak mau Ada orang lain mencampuri Soal penghasilan dia Atau ekonominya dia Tetapi karena dia selesai Suka sehingga Kedua belah pihak rumah tangga Penghasilan mereka selanjutnya bersama itu Itu yang dijadikan harta bersama Atau ketiga perjanjian bisa dibagi Tapi kalau sesuatu yang perjanjian Yang sudah beran ikat Apapun penghasilan dia Atau harta yang dia mau Itu juga tidak boleh diganggu Karena kan dua pihak sepakat dong Gua ada penghasilan sekian Harta sekian Gua ada bawa uang Ketika ada masalah lupu Misalkan perceraian Itu tidak bisa dibugat Dalam harta beruling Itu mengantisipasi ketika terjadi perceraian Dia tidak mau diganggu Bugat akannya dia Atau penghasilan dia Itu dimana Karena dibuatkan perjanjian beran ikat Peran ikat itu kan Tidak termasuk masalah Jadi gini Harta itu ada dua Ada harta bawan Ada harta bersama Nah kalau harta bawan Harta dibuat sebelum pernikahan Kalau harta bersama Harta sejak-semenjak dia menikah Tetapi kalau perjanjian beran ikat Itu juga termasuk masalah penghasilan dia Apakah dia sisikan ke rumah tangganya berapa Atau dia tidak sisikan Karena kan sudah diatur dalam perjanjian mereka Nah kita tidak tahu kan perjanjian seperti apa Tapi setidaknya kalau ada perjanjian yang beran ikat Berarti dia mengantisipasi Ketika terjadi perceraian dia aman Bahwa itu tidak akan termasuk dalam harta yang dihubung Selalu begitu Biasanya kalau orang kaya Jadi kesama orang yang biasa saja Sudah pasti ada perjanjian yang beran ikat Karena itu mengantisipasi Nanti suatu ketika Si yang orang biasa ini Mengklaim bahwa itu juga masuk dalam harta pertama Ini kan mengantisipasi memang Karena kehidupan sekarang ini Karena percayaan sudah hanya menumbang Bukan lagi pernikahan yang Sampai salah satu memisahkan kita kan Ya kan Itu dominan di Indonesia Kalau perpunya kaya Dan lakinya misalnya penghasilan kecil Biasanya akan selalu ada perjanjian beran ikat Dan perpunya pasti lebih dominan Makanya yang lebih baik dalam pernikahan Itu dilihat ya si bang Ekonominya Supaya saling memakai ini Karena mungkin salah satu yang lebih banyak Mungkin melihat yang satu ini Mungkin penghasilan yang kurang atau kecil Sehingga mungkin tidak rasa nyambut Saya menurut saya kenapa si saya belum berkerian Rileks ya Karena menurut dia kalau bisa Mungkin masalah yang selesai Di kompannya juga tidak ada Merasa mungkin ya udah lah Kalau menurut itu keputusannya Ria-risis itu harus bercerai Tetangga kalau salah satu surat tidak mengendaki lagi Untuk tinggal satu Hakim harus memutuskan tunjukis Dan mana terjadi sesuatu ADRT kah? Pengkhianyaian kah? Atau kasutan kerasan kah? Lebih baik kan? Seperti itu Tetapi kita berharap Mereka dua ini kan politik figur Kalau menurut saya Supaya menjadi contoh bagi masyarakat Yang sampai menciperai pernikahan Demi baik Mereka dua itu kalau bisa Keluarga pesarnya itu duduk bersama Kalau bisa diselesaikan dengan dapur Atau mereka dua kembali rujung Karena ini kan masih dalam tahap mediasi Bisa aja dalam perjalanan Kalau proses diperdata itu dalam perjalanan Sebelum putusan boleh Mereka bisa cabut lagi Perlu kami sampaikan Di dalam Saya perlu sampaikan bahwa Untuk per hari ini Kasus perserayaan di dunia publik itu sangat tinggi Karena macam-macam Apakah karena KDAT? Karena masalah ekonomi Kalau orang ketiga keempat itu Itu belum berakhir Tapi sekarang itu masih Banyak sekali itu kasus masalah ekonomi Dan juga masalah Pihak ketiga atau Kalau dikeren itu nama pelaku Karena pihak ketiga lebih galak Daripada yang asli Jadi lebih baik Sama-sama menjaga saja Kalau sampai terjadi hal seperti itu Sebagai warga negara yang baik Pengadilan pun selalu mengutamakan perdamaian Dengan Apa namanya Ruang mediasi Dikasih waktu Kurang lebih Untuk bukan Mediasi Tapi kalau redlock sekali dua kali Pasti Perus hukumnya berjalan Karena tidak mungkin Mediasi terus kan Tapi tidak menutup kemungkinan Dalam prosesnya Belum putusan Itu terjadi hal seperti namanya Laku Apakah penggunaan bisa dicabut Untuk supaya mereka dua kembali Pada kedua belah Pihak Sebagai public figure Harus menjaga maruah itu Supaya Masyarakat termasuknya Generasi muda ke depan Itu menjadi salah satu contoh yang baik Karena ketika mereka Bercerai dalam Pernikahan yang begini Begitu Tidak begitu lama Artinya menjadi dampak Tua Secara psikis kepada generasi muda Untuk kedepannya Jadi kalau public figure itu Hati-hati dalam mengambil sikap Keputusan Atau lagi dalam berhubungan Karena ini bisa ngefek kepada Dia punya fans Dia punya pengikut-pengikutnya dia Bisa menjadi Presiden burung juga Untuk Generasi muda kedepannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih